Salam silaturahmi, salam rahayu untuk semua berbagai kalangan, berbagai wilayah, berbagai profesi, semoga sehat selalu semuanya. Sehat dohir batin, sehat pikiran, sehat hati, sehat jiwa raga kita, sehat keuangan, subur, dunia beranak untuk bekal ibadah. Menjawab pertanyaan, ada yang bertanya masalah jimat, jimat, dibikin isim katanya mitra. Kalau versi saya, jimat, jimat itu terbuat dari wafak ayat suci Al-Quran. Ada yang dipotokopi, diijabkan, didoakan. Dan ada juga yang dibikin dari tinta emas, wafak-wafak, dan ada juga bikinin tulisan sendiri. Nah itu jimat. Lalu gimana istilahnya keberkahannya? Jadi masalah jimat, saya enggak penatik dulu juga saya berjimat mitra dulu, tapi kalau sekarang enggak dibawa lagi, ataupun enggak dijual lagi kalau versi saya. Yang mesti hati-hati di dalam jimat itu, itu kan ayat suci Al-Quran, yang mesti kita suci bersih di badan kita. Nah ini, kalau toh jimat itu dibawa di dompet, ataupun dibawa di saku celana, saya kira itu tidaklah baik. Cara menggunakan itu jimat, sebab masa kita pengen syafaat baginda. Rasulullah, Nabi Allah, Nabi Muhammad, Sallallahu alihi wassalam, ayat suci-nya itu kita kotorin, gitu kan. Kita kotorin atau kita dudukin, nah itu tidaklah baik. Tapi kalau kita bawanya baik-baik, kita punya wudhu, dan kita bawanya juga sopan, pakai etika, pakai tetakrama, saya kira itu sah-sah saja. Ya, bolehlah. Asal kita menjaga kesopanannya. Itu dengan memakai jimat. Nah gitu, itu pertanyaan yang mesti saya jawab. Ada yang bertanya, mitra. Silahkan pakai masing-masing keyakinan kita, masing-masing. Salam Rahayu. Salam persaudaraan untuk mitra semua. Sehat selalu semuanya. Selamat menikmati.